Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah sahabat hidroponik disini saya akan mencoba berbagi modul DFT yang sudah saya buat sebetulnya sudah lama sekali ini cuma baru kali ini sempat untuk berbagi kepada teman-teman sekalian baiklah disini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sistem sirkulasi yang ada pada sistem hidroponik DFT ini baiklah disini saya menggunakan pompa pompa dengan ketingginan 2 meter soalnya ini tinggi dari dasar ini sampai pipa paling atas itu sekitar 1 meter setengah jadi paling tidak harus lebih tinggi dari kekuatan pompanya harus lebih tinggi paling tidak 2 meter itu sedang saja baiklah disini bak air yang saya gunakan disini kapasitasnya yaitu 50 liter kurang lebih 50 liter ini saya gisi air sekitar 50 liter jadi menggunakan water pom tadi kita pompa menggunakan pipa ini pipa setengah in kita pompa ke atas kita alirkan ke sini nah dari sini nah dari sini mengalir ke bawah melewati pipa 2 in disini ke bawah balik lagi disini balik lagi ke bawah nah disini ini air untuk keluarnya begitu seterusnya itu dipompa dari sini naik ke atas mutar ke bawah lagi sampai disini baiklah ini tanaman sawi baru dipindah ini tadi dari tempat semeng ke tempat tanam menggunakan nefmot 5,5 cm disini usia tanamnya sekitar 2 minggu cek lah disini akarnya sampai ke air di dalam disini airnya yang ada di dalam pipa ini yang kurang lebih 1 per 4 sampai 1 per 3 bagian jadi kelebihannya kalau sistem DFT ini dia kalau mati lampu dia air masih tergenang disini nah jadi kita masih ada persediaan nah disini shock shock saya gunakan shock dari 3 ke 2 nah dari sini dari 3 ke 2 ini berarti kalau dia mati lampu masih ada sisa air segini di dalam pipanya yaitu keunggulanya baiklah itu tadi sedikit saya berbagi mengenai sistem DFT yang saya gunakan mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati